Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai vaksinasi polio secara serentak di 27 kabupaten dan kota mulai 3 April 2023. Vaksinasi akan digelar dalam dua tahap, yakni 3 hingga 15 April serta tahap berikutnya 15 hingga 27 Mei dengan sasaran 4 juta anak berusia 0 sampai 59 bulan. Puluhan anak berusia di bawah 5 tahun mendatangi Posyandu Rahayu RW 03 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat sejak Senin pagi. Mereka datang bersama orang tua, nenek, atau guru taman kanak-kanaknya untuk mendapatkan imunisasi polio yang diteteskan melalui mulut. Sejak Senin 3 April, pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai program imunisasi polio tambahan sebagai respon atas munculnya satu kasus anak terkonfirmasi positif virus polio tipe 2 di Kabupaten Purwakarta, Maret lalu. Bagi para orang tua dan guru, program imunisasi ini sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang penyebaran penyakit polio. Khawatir sih anak-anak, soalnya kan dulu sempat udah aman-aman aja ya tiba-tiba ada kasus baru, jadi emang bagus dengan adanya. Ini tuh pekan imunisasi nasional ngebantu kita, kan terus dikasih tahu sama kadernya juga kan, dari posyandu diadain lagi. Jadi bagus lah gitu anak-anak, jadi ada antisipasi gitu untuk kitanya. Terus ada informasi begini kan jadi orang tua lebih aware juga. Begitu ada program ini ya, dari pihak sekolah khususnya, ya kita gembira gitu ya. Karena memang program pemerintah yang artinya memperhatikan untuk keberlangsungan kesehatan para anak-anak di sekitar gitu. Program imunisasi akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, digelar mulai 3 hingga 15 April 2023, yang digelar serentak di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Sementara tahap kedua, akan dilakukan sejak 15 hingga 27 Mei 2023. Imunisasi digelar di setiap posyandu, puskesmas. Bahkan bisa juga mendatangi taman kanak-kanak atau paut setempat. Jika cakupan vaksinasi belum mencapai 95 persen sasaran di setiap wilayah, maka tenaga kesehatan dari puskesmas juga akan mendatangi langsung rumah orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 59 bulan. Rencana kita kalau memang waktunya memungkinkan akan melakukan sweeping pada hari ini langsung. Kalaupun tidak, itu ada 5 hari buat sweeping. Jadi 5 hari setelah pelaksanaan, jadi kita satu pekan ini pelaksanaan imunisasi di posyandu, juga di sekolah-sekolah, TK Paut. Kemudian setelah itu 5 hari kita akan melakukan sweeping. Sweeping itu bisa kita janji untuk datang ke puskesmas atau juga bisa kita jemput bola tergantung keadaan nanti. Dengan strategi ini diharapkan setidaknya 3,9 juta dari 4 juta sasaran imunisasi akan mendapatkan 4 dosis vaksin dalam 2 tahap. Sehingga anak-anak di Jawa Barat akan terbebas dari penyakit polio. Angga Putra, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.